Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Anissa Dwi Ratna Uliya Saya mengajar ekonomi Saat ini saya akan Melakukan kegiatan Observasi pembelajaran Untuk mata pelajaran ekonomi Dengan materi lembaga keuangan bukan bank Baik ya Oke, dicek dulu Kondisi kelasnya sudah rapi atau belum Cek kolom meja kalian Kalau masih ada sampah Boleh dibersihkan dulu Sudah cukup ya Sudah duduk yang rapi Oke, ibu minta tolong ketua kelasnya Randi untuk siapkan teman-temannya Kita mulai pembelajaran hari ini Siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, sebelum memulai ibu Cek presensi kehadirannya dulu ya Jumlah siswa semuanya berapa ya? 36 36 Di sini di agenda Rahel dan Putra Betul? Ini Putra Alfa ya Dari hari apa ini Putra Alfa? Senin Senin, berarti sudah 4 hari ya Ada temannya yang tahu Putra kemana? Raja mungkin tahu nggak Putra kemana? Nggak ada kabar? Tapi Pak Dudung oleh kelas sudah tahu ya Oke, baik Rahel sakit Baik, oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bagaimana kabarnya sehat? Alhamdulillah Kemarin-kemarin kita Liburannya cukup agak lama ya Sekitar 2 minggu ya Gimana nih nyawanya sudah terkumpul di sekolah belum? Masih ketinggalan di kampung Ada yang mudi kemarin pulang kampung? Kemana? Ada yang ke Jawa? Ada yang kemana lagi? Di luar Jawa siapa? Randi Randi kemana di? NTB Oh, siapa? Ibu atau bapak yang asli sana? Dua-duanya Dua-duanya Alhamdulillah Jauh banget ya di naik pesawat? Pake kapal? Iya, iya Gitu ya Alhamdulillah ya Masih diberikan kesehatan Buat ketemu sanak saudara di kampung ya Alhamdulillah Baik, kita akan mulai pembelajaran hari ini Hari ini dengan janji ibu pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah informasikan di pertemuan sebelumnya Bahwa hari ini kita akan melaksanakan kegiatan proyek Ya, untuk materi apa? Lembaga keuangan Bukan bang Sudah siap belum untuk belajar hari ini? Oke, baik Nah, ibu akan tanya dulu Sebelum kita masuk ke materi Ibu akan tanya dulu Kira-kira ada yang tahu tidak Contoh salah satu lembaga keuangan bukan bang Salah satunya apa? Boleh nama perusahaannya disebut gak apa-apa? Pegadaian Terus apa lagi? Asuransi Terus apa lagi? Fintech itu contohnya apa ya perusahaannya? Apa? Ada yang tahu? Kan itu lagi happening sekarang ya Tentang finansial teknologi Ada yang tahu gak sih contoh perusahaan yang bergerak di fintech itu apa? Boleh sebut Julie gak apa-apa? Jangan malu-malu Julie silahkan Dana Dana Iya, terus apa lagi? GoPay guys Oppo GoPay juga bisa Oppo ya Dan seperti itu Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini Kira-kira Ada yang tahu gak sih Apa sih pentingnya kita belajar tentang lembaga keuangan bukan bang? Buat kehidupan kita Ada yang tahu gak Manfaatnya apa? Boleh satu orang? Untuk Mengetahui ketika nanti kita terjun Setelah lulus sekolah kita terjun di masyarakat Setidaknya kita tahu Oh bahwa Asuransi itu adalah lembaga di luar dari bank Lembaga yang termasuk ke dalam Lembaga keuangan tapi bukan bank Gitu ya Nah Oke Baik Mungkin kalian masih Sedikit perlu gambaran Nah nanti ibu tonton videonya dulu Tapi sebelum itu Izinkan ibu untuk menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya Nah Sudah jelas bahwa sebelum materi ini Kita sebelumnya sudah belajar tentang Perbankan dan OJK Betul ya Nah Dan ini materi terakhir kita Kita akan belajar tentang lembaga keuangan bukan bank Jadi harapannya adalah Kalian bisa memahami berbagai produk lembaga keuangan bukan bank Dari berbagai lembaganya Nah Dengan cara apa Kita akan hari ini menggunakan Model discovery learning Dengan proyek Apa Membuat scrap Scrapbook ya Yang sudah ibu tugaskan pada pertemuan sebelumnya ya Baik Eh sebelumnya dibawakan Peralatan dan bahan yang sudah ibu minta Oke Nah kan minggu sebelumnya ibu sudah tentukan kelompok Sudah ibu bagikan juga materinya Maka hari ini kita akan mengerjakan proyeknya ya Oh iya Kita Kita quiz dulu Jadi sebelum kita nonton video Ibu akan mengecek Pemahaman kalian Ya pemahaman awal kalian Tentang lembaga keuangan bukan bank Ya Boleh dikeluarkan handphone kalian Karena kita quiznya menggunakan aplikasi Ya Keluarkan handphone kalian Seperti biasa masuk ke kahut ya Kita hari ini pakai kahut ya Kahut.it Yang gak punya kuota gimana bu Ya Ya temennya ada barangkali ada yang mau menyumbang ya Beramal di pagi ini Silahkan Bantu temennya Berbagi Hotspotnya dulu Yuk kita quiz dulu ya Sebelum Pembelajaran hari ini Baik ini ada 10 pertanyaan Silahkan Waktu setiap pertanyaan 10 detik ya Usaha kegiatan gadai Yaitu Apa Oh 60 detik maaf ya Jadi kalau udah kejawab semua Nanti dia akan selesai Sudah jawab semuanya Oke Betul ya Memberikan pinjaman dengan jaminan Boleh tepuk tangannya Oke Udah lumayan pada paham ya Kita lihat Kita lanjut Pertanyaan kedua Apakah asuransi merupakan Lembaga keuangan bukan bank Betul atau enggak ya Nih cepet nih Udah tau pasti Tadi kan udah ada yang jawab ya Asuransi itu LKBB atau bukan ya Apa Udah ya Eh Betul ya Jawabannya betul ya Oke Nomor 1 Sakila Oke Kita lanjutkan Nomor 3 Berikut lembaga keuangan Bukan bank Kecuali Yang mana yang bukan Termasuk ke dalam LKBB Contoh yang di depan Pegadaian BPR Asuransi Atau BRI Apa jawabannya Bank Rakyat Indonesia Oke betul ya Masih ada yang salah aja ya Yuk Coba cek lagi nanti Kenapa salahnya dimana Oke Sakila masih memimpin ya Kita lanjutkan Nomor 4 Singkatan Nah singkatan Masa singkatan aja Enggak bisa ya Ayo Lembaga keuangan bukan bank Itu singkatannya apa ya Low battery Please charge Oke Oke Nanti matiin dulu aja Oke ya LKBB Ya lanjut Nomor 5 Di bawah ini Yang tidak termasuk Contoh asuransi Yang bukan Asuransi Kira-kira Yang mana Ini kan ada beberapa Perusahaan Yang tidak termasuk Kedalam perusahaan Asuransi Itu yang mana Udah 22 orang Yang jawab Apa jawabannya BNI Betul ya Kita lihat Ya betul BNI Masih ada yang salah Aduh Yuk Lanjut ya Masih sakila Masih sakila Oh Gali naik Gali Oke Gali Kita lanjut Nomor 6 ya Lembaga pembiayaan Merupakan lembaga keuangan Bukan bank Karena 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 apa Kami BEMB Kрен BUNCAN Anak BUNCAN 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 Oke, apa jawabannya? Yang mana? Pemberian pinjaman dengan jaminan, ya. Oh, masih banyak yang salah, ya. Oke, ya selanjutnya. Nomor tujuh, sejumlah uang yang dibayarkan kepada peserta dana pensiun setelah peserta tersebut pensiun dinamakan apa? Manfaat pensiun kah? Bonus, gaji, atau tambahan uang? Namanya apa? Setelah dia pensiun, dia mendapatkan uang dari perusahaan pensiun. Ya, perusahaan dana pensiun. Nah, namanya apa itu? Ayo, namanya apa? Bukan gaji lah ya, kan udah nggak bekerja, udah pensiun. Apa coba? Bonus. Apa ya, kita lihat jawabannya apa? Manfaat pensiun, ya. Oke, masih ada yang salah, ya. Oke, kita bersisa dua pertanyaan terakhir. Wah, gali, gali, memimpin, gali. Seseorang yang melakukan kegiatan penanaman dana, yang sering main di pasar modal, main investasi, itu namanya apa? Orang yang menanamkan dananya di pasar modal, atau di penanaman dana. Apa jawabannya? Investor, ya. Betul. Wah, hebat ini. Betul semuanya, ya. Betul semuanya, tepuk tangan. Ya. Oke, gali masih memimpin. Gali kalau tiap quiz kayak gini, pasti dia selalu yang paling ini deh, paling tinggi. Logo perusahaan ini dinamakan apa? Jasara Harja itu termasuk ke dalam lembaga apa, ya? Ya. Terus dia milik pemerintah atau milik swasta? Nah, itu milik pemerintah atau milik swasta? Ya, itu. Lembaga asuransi tapi milik pemerintah, baik. Oke. Pertanyaan terakhir, ya. Reksadana kah? Asuransi kah? Namanya OJK kah? Atau multi finance? Pembiayaan, kata kuncinya, pembiayaan. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Terakhir, terakhir. Kita lihat siapa poin tertingginya, nanti siapa yang nganaik podium, ya? Kita lihat. Tiga orang lagi. Apa jawabannya? Kita lihat. Multi finance. Ya, oke. Baik, masih ada yang salah. Oke, terima kasih. Kita lihat siapa di ranking ketiga. Ada Maisya, boleh tepuk tangan buat Maisya? Yang kedua ada Nailah. Yang pertama ada? One and only. Baik. Oke. Baik, terima kasih. Oke, ya. Oke, baik. Baik, terima kasih untuk quiznya. Nanti gue akan recap, ya. Yang betulnya terbanyak, yang salahnya siapa, nanti gue akan recap penilaiannya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan pemberian stimulus dulu. Nah, hari ini kan ibu menggunakan model discovery learning, ya. Nah, jadi discovery learning itu, kalian nanti akan melakukan pencarian sebuah materi, yang kemudian kalian buktikan dan kalian simpulkan. Nah, simpulkannya ini nanti berupa presentasi di depan kelas, ya. Nah, apa saja langkahnya dalam pembelajaran hari ini? Di model discovery ini, ibu akan memberikan dulu stimulus kepada kalian, ya. Pengantarlah, apa sih LKBB itu? Nah, itu harus dikasih stimulus dulu. Lalu, kalian nanti diminta untuk mencari, mengidentifikasi masalahnya. Lalu, pengumpulan data, ya. Pembuktian, dan terakhir adalah kesimpulan melalui presentasi, ya. Nah, kita akan masuk dalam pemberian stimulus dulu. Jadi, hari ini kita akan interpretasi video. Nah, ini juga masuk ke dalam bagian dari literasi, ya, anak-anakku. Ibu ada sebuah video pembelajaran. Nah, nanti kita akan saksikan bersama. Ini kurang lebih hanya sekitar berapa menit, ya. Empat menit, lima menitan kurang, ya. Nah, kalian tonton, ditonton secara fokus, ya, sesama. Karena setelah itu, ibu akan membagikan lembar literasi. Ya, untuk kalian catat, apa sih yang ada dalam video itu? Bisa dipahami, ya? Ya. Oke. Ya, kita nonton bareng-bareng dulu. Jika kamu salah satu orang yang kini melakukan pembayaran melalui ponsel, bahkan transfer uang melalui aplikasi, maka kamu adalah salah satu dari jutaan konsumen industri besar bernilai kebunuhan triliunan rupiah bernama Vintage. Vintage atau teknologi finansial ini merupakan salah satu jenis dari industri keuangan non-bank. Perlu kamu ketahui bahwa perusahaan pertama di dunia yang menawarkan Vintage ini berasal dari Inggris, bernama Zopa, yang berdiri pada tahun 2005. Sedangkan di Indonesia sendiri, Vintage baru mulai muncul pada tahun 2015. Menurut OJK, Vintage merupakan sebuah inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi. Biasa ini dapat diakses masyarakat dan etis. Jadi kenapa banyak masyarakat kita mulai beralih ke aplikasi-aplikasi atau keuangan-keuangan yang berbasis teknologi karena kurang lebih ini ya alasannya. Lebih mudah, terus prosesnya juga cepat, lebih efisien, tidak harus datang ke kantornya misalkan gitu. Apa-apa bisa dalam satu ketukan lewat handphone. Selanjutnya kita akan langsung pada diskusi dengan teman sebangku untuk melanjutkan proyek yang sudah kalian kerjakan. Silahkan dikeluarkan barang-barangnya, peralatan, bahan, pembuatan scrapbooknya. Kalau yang sudah jadi, tinggal persiapan untuk presentasi. Silahkan keluarkan. Yang sudah kita kesepakati sebelumnya ya, materinya sudah disepakati, apa saja dalam scrapbook itu, silahkan dikeluarkan. Ya, silahkan bekerja sama dengan teman sebangkunya sambil ibu keliling ya. Ibu akan keliling untuk mengecek sejauh mana pekerjaan kalian ya, yang sudah dikerjakan itu sampai mana. Ya, ada yang sudah selesaikan atau ada yang baru setengah jadi ya, nggak apa-apa. Oke. Ya, udah. Eh, iya, kasih nama dong. Jangan lupa lembar literasinya dikasih nama ya sambil ibu kumpulin ya. Stop. Mana ibu mau lihat nih, sudah sampai mana nih scrapbooknya. Ini sudah jadi. Oke. Iya, perbedaannya. Ini di gini. Oke, coba. Mana ibu lihat. Ini ya. Pengertiannya. Mana? Ini pengertiannya dibuka. Oke. Wah, bagus. Oke. Terus apa lagi? Di sini jenis-jenis. Oh, ditarik gitu ya. Ditarik gitu ya. Oke, ini jenis-jenisnya. Oke. Oke. Terus ini apa? Ini. Oh, ini. Oh, gini cantang lembaganya dibukanya gini ya. Oke, bagus. Bagus, bagus, bagus. Si kreatif ya. Gimana sih cara bikinnya? Di lipat. Oh, lipat-lipat gitu ya. Oh, oke. Terus ini apa? Ini produk. Oke. Tinggal nambahin yang ini satu ya. Berarti udah jadi ya. Oh, iya. Tulisan siapa itu? Tulisan siapa? Tulisan siapa? Tulisan siapa? Oh, itu tulisan ini. Siapa? Iya, iya. Oh, siapa? Iya, iya. Nangkak? Oh. Nangkak apa? 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 Lihat? Eh, boleh perhatikan dulu. Yang ibu lihat ini ada beberapa kelompok teman sebangku yang sudah jadi. Jadi bisa dipresentasikan hari ini juga. Yang lainnya nyusul gak apa-apa. Oke. Nanti tadi ibu lihat kelompoknya Anisrina udah. Naila udah jadi. Terus Kila juga udah jadi ya. Yang Indra juga udah jadi. Yang ini masih setengah jadi nih, Fira. Boleh, saya lanjutin aja dulu. Lanjutin dulu ya. Boleh, boleh lihat gak ibu? Ibu, saya kan kembali. Iya, mama saya. Itu di Deo. Oh. Gimana nanya? Gimana? Nanti kalian lanjutin dulu sama. Iya, siapa? Sama siapa, Van? Yang putra, gue putranya gak masuk. Ih, kasihani si Elvan. Terus kemahaku? Kemahaku, besok ya. Si putra itu masuk-masuk gitu. Gue udah jadi gitu. Apa, Wai? Belum, belum sama sekali. Tate ibu juga. Tuh, jadi ibu. Bagus sama orang itu. Supra. Ervan, Ervan. Ervan. Ervan tuh kata ibu Dhani dipanggil. Ibu, gimana? Ini mana? Tuh. Tuh, kan depan lupa dah. Ih, kamu-kamu usahanya. Kan lagi dipakai sama Julie. Iya, ibu. Ganti-ganti aja sama-sama. Gue mau nempelin ini, Kio. Bar literasi dari belakang. Ini yang kayak gitu. Ya udah, gak apa-apa. Ini gak apa-apa. Asuransi kan? Eh, pegadaian. Oke ya. Sebentar lagi kita akan masuk sesi presentasi ya. Kalian sudah, pengumpulan datanya sudah? Silahkan tahap pembuktian ya. Dicek lagi. Datanya sudah betul apa belum? Cek lagi. Materinya sudah sesuai apa belum? Nah, kesin in fit. Ya. Oke, baik. Yang lainnya, oke perhatikan dulu. Yang lainnya bisa ditunda dulu pekerjaannya. Yuk, Raja. Simpan dulu HP-nya. Bisa ditunda dulu pekerjaannya. Nanti kalian bisa lanjutkan lagi pada KBM ibu berikutnya. Lembaga keuangan bukan bank. Ada apa saja? Yang pertama. Yang kedua. Pegadaian. Yang ketiga. Dana pensiun. Yang keempat. Finansial teknologi. Yang kelima. Lembaga pembiayaan mikro. Ya, atau lembaga pembiayaan. Oke. Kita akan mulai dulu dari pegadaian. Silakan yang lainnya tolong perhatikan teman kita di depan untuk presentasinya. Ini masuk ke dalam tahap kesimpulan. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami berdua, saya Sakila Meriza. Dan saya Rafiqaditya Ramadan. Kita akan mempresentasikan materi mengenai pegadaian berdasarkan yang telah dijelaskan oleh pembiayaan tadi. Oke, itu judulnya ya. Oke. Pengertian. Nah, yang pertama ada pengertian. Apa sih pegadaian itu? Menurut OJK, badan usaha milik negara, pegadaian itu adalah perusahaan yang meminjamkan uang tetapi menerima suatu jaminan. Atau jaminan merupakan perhiasan atau barang-barang rumah tangga. Nah, lalu ada jenis-jenis pegadaian. Nah, jenis-jenis pegadaian terbagi menjadi dua. Ada pegadaian konvensional dan pegadaian syariah. Yang pertama ada pegadaian konvensional. Pegadaian konvensional memiliki prinsip saling tolong-menolong. Lalu, pegadaian konvensional datang dari akadnya. Pegadaian syariah menggunakan akad rahang. Cukup ya? Nah, di sini ada daftar-daftar lembaga yang terdaftar dan diberi izin. Terdaftar maupun berizin di sini. Yang berizin itu salah satunya ada PT Pegadaian Persero. Dan yang terdaftar itu ada KSP Mandiri Sejahtera. Di sini ada produk pegadaian. Apa aja sih layanan yang diberikan oleh pegadaian kepada para nasabah? Yang pertama itu ada layanan gadai. Layanan gadai merupakan produk pertama pegadaian yang bersifat konvensional maupun syariah. Yang kedua ada pinjaman. Produk pinjaman yang diberikan adalah pinjaman usaha dan pinjaman terbaguna. Memberikan fasilitas berupa penitipan barang berharga jika kalian tidak bisa menjaganya di rumah. Yang keenam itu ada jasa taksiran. Jasa taksiran ini layanan bagi masyarakat yang ingin mengetahui karatase maupun kualitas harta perhiasan. Yang biasanya dilakukan oleh para investor maupun pembisnis yang berkecifung di emas. Pegadaian. Salah satu aja ya? Salah satunya itu ada sewa modal. Kalau di bank atau di perbankan itu kita ada yang namanya bunga pinjaman. Tapi kalau di pegadaian itu namanya sewa modal. Ini diperbarui selama 15 hari kalender. Dengan biaya yang paling tinggi itu 1,2 persen setiap 15 hari kalender. Cukup ya? Baik kasih tepuk tangan untuk Sakila dan Rafiq. Baik terima kasih. Boleh ditutup dulu? Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menengahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik terima kasih untuk Sakila dan Rafiq. Mungkin kita hanya sisa satu lagi saja untuk yang presentasi. Karena setelah ini kita harus ada evaluasi ya. Boleh kelompoknya Naila dan Maisha tadi yang sudah selesai. Ya boleh ke depan. Naila tentang apa materinya Naila? Dana pensiun. Oke tentang dana pensiun ya. Lembaga dana pensiun. Boleh ditunjukkan dulu scrapbook yang sudah kalian hasilkan. Yap silahkan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Hari ini saya ada saya Naila Putri Kasalani. Dan tekan saya ada Maisha Naitu Syarifah. Kami berdua akan mempresentasikan hasil scrapbook yang sudah kami bikin sebelumnya. Mengenai materi dana pensiun. Di sini kita akan membahas ada pengertian dari dana pensiun, produk dari dana pensiun, contoh penyelenggarannya, ada prosesnya bagaimana dan manfaatnya. Yang pertama ada pengertian yang akan dibacakan oleh Maisha. Pengertian dari dana pensiun adalah uang atau fasilitas dalam bentuk jaminan yang dimiliki seseorang untuk memenuhi kehidupan di masa tuanya nanti. Setelah mereka pensiun karena usia kerja atau kecelakaan maupun kecelakaan hingga meninggal. Produk dari dana pensiun. Yang pertama itu ada dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Nah DPPK ini itu dikelola atau dijalankan oleh perusahaan atau pemberi kerja untuk karyawannya. Tapi ada juga beberapa perusahaan yang memang langsung memberikan kesempatan tersebut kepada karyawan yang baru masuk kerja. Dan keuntungan yang diberikan dari perusahaan untuk karyawannya itu adalah karyawan diberikan kepastian dan jaminan bahwa mereka akan mendapatkan dana pensiun ini setelah mereka pensiun nanti. Dan ada beberapa perusahaan seperti BUMN yang mendapatkan DPPK ini. Contohnya ada Astra International, ada Telkom, dan ada juga Pertamina. Berikutnya ada dana pensiun lembaga keuangan atau DPRK diselenggarakan oleh lembaga keuangan seperti bank maupun perusahaan investasi. Siapapun bisa menjadi peserta dengan jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan besaran dana yang telah disepakati bersama. Peserta berharus menitur sejumlah dana kepada lembaga keuangan yang akan mengelola investasi tersebut. Sepertinya separela dan dapat berupa tabungan pensiun yang ditemukan di beberapa bank penyelenggara atau dalam bentuk asuransi jiwa jaminan hari tua. Untuk penyelenggara dari dana pensiun, yang pertama itu ada program dana pensiun yang dilakukan oleh, yang diadakan oleh perusahaan atau pemberi kerja. Yang kedua ada Manulife Pemberi Pensiun, ada juga Prudensial, ada Taspen, ada DPK BPJS Ketenagakerjaan, dan ada juga Aksa Mandiri. Selanjutnya ada proses dana pensiun. Pertama adalah pengumpulan dana melalui iuran perorangan maupun dari perusahaan. Yang kedua ada pengelolaan dana, dana diinvestasi ke beberapa instrumen investasi, lalu hasil perkembangannya dibagi kepada masing-masing peserta. Ketiga ada pembayaran manfaat pensiun, yaitu manfaat pensiun normal, manfaat pensiun dipercepat, manfaat pensiun meninggal dunia, dan manfaat pensiun cacat. Ini ada manfaat dari dana pensiun itu sendiri, yaitu memenuhi biaya kesehatan di masa tua, ada juga untuk memberikan modal usaha ketika sudah masuk ke masa pensiun, ada juga sebagai tabungan untuk kebutuhan darurat setelah tidak lagi bekerja. Ada mencegah seorang asli yang mengalami kesulitan dalam ekonomi, memungkinkan seseorang menjalankan hidup yang layak tanpa harus bekerja di masa tua, dan bisa mengurangi beban finansial bagi anggota keluarga lainnya. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh berikan sebuang tangannya? Terima kasih yang sudah menampilkan materi dari hasil karya scrapbooknya, baru dua lembaga yaitu lembaga pegadaian dan dana pensiun. Masih ada beberapa lembaga yang belum, kita bisa lanjutkan di pertemuan berikutnya. Berhubung waktu juga, sudah tinggal beberapa menit lagi. Jadi sebelum ibu menutup pembelajaran hari ini, ibu ada evaluasi dulu, berupa games. Games-nya adalah games teka-teki silang per barisan. Jadi nanti ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Games TTS-nya ibu kirim ke Randi, nanti Randi tolong kirim ke grup, grup kelas. Nah ini nanti langsung kalian jawab, ibu tempel di depan. Oke, cara mainnya nanti kalian percayakan pada satu orang, dari masing barisan, misalkan kelompok ini awal ya, kelompok ini misalkan sakila, kelompok ini siapa, siapa, maju ke depan untuk menjawab ya. Tapi nanti kalian berdiskusi, maka sekarang tolong untuk duduknya silahkan boleh melingkar atau berkrumun ya, berkumpul dengan teman kelompoknya. Randi sudah dikirim ya, Di? Oke yuk. Waktu pengerjaan games ini hanya 5 menit ya. Oke, nanti tergantung pada berapa jawaban yang terkumpul ya. Kita mulai, sudah bisa dimulai? Ibu stop watch dulu ya, sudah bisa dimulai? Boleh mondar mandir ya, tapi yang dimondar mandir hanya 1 orang. Eh, 2 orang aja boleh nggak apa-apa? 2 orang, 2 orang. 2 orang, 2 orang ya. Oke, sambil yang lainnya baca untuk mencari jawaban, yang 2 orang mondar mandir ngisi jawabannya. Oke, Indra sama siapa, kelompoknya Indra? Ayo gabung sama temannya Indra, Faren. Kelompok awal, awal, awal. Kelompok awal di sini ya, nomor 1 ya. Oke, Celo ya. Yuk, kita mulai dari sekarang. Silahkan. Yang udah tahu jawabannya boleh ke depan ya. Waktunya hanya 5 menit ya. Hanya 5 menit. Maju atau? Kan kalau nggak maju, aku makanya sini. Nggak bisa. Ya, nanti ibu yang sambil lihat takutnya ada yang nyontek-nyontek. Ayo. Pauzi ya. Ayo, kira-kira nomor? Dua. Dua kira. Ayo. Ayo, waktu terus berjalan. Baru 1 menit berjalan. Yang lainnya mikir, yang lainnya berpikir ya. Yang lainnya berpikir. Cari jawabannya. Bantu, bantu, bantu. Bantu. Como2, hara yang lainnya berpikir ya. Yang lainnya berpikir. Bantu, 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 bantu. Terima kasih. Tujuh, enam, lima, enggak semuanya, cuma dua, empat, tiga, dua, sudah ya, satu, selesai, sudah selesai evaluasinya, oke. Baik, boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing, boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Selanjutnya, selesai sudah pembelajaran kita hari ini, tapi sebelum itu Ibu mau minta satu orang buat menarik kesimpulan. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini, boleh satu orang angkat tangan. Kesimpulannya apa? Hari ini kita sudah belajar tentang apa saja. Yuk, siapa? Randi, boleh berdiri Randi. Enggak apa-apa, kesimpulannya aja, Di. Apa? Jadi hari ini kita sudah apa saja, terus materi apa yang sudah kamu dapat? Tentang vintage yang tadi sudah Ibu jelaskan, jika kita tidak ada uang, tidak ada uang cash, kita bisa menggunakan Gopay, Ofwa, atau yang lain tadi itu Ibu. Terus, ada lagi yang mau nambahin? Mungkin yang lain ada yang mau ngasih kesimpulan? Ada, awal ya. Di materi ekonomi hari ini, kita sudah mempelajari tentang LKBB, yaitu lembaga keuangan Bupan Bank. Salah satunya dari materi video pembelajaran yaitu vintage atau financial technology. Terus, tadi juga dari beberapa kelompok yang sudah maju, kita juga dapat mengambil kesimpulan terkait lembaga pegadaian dan dana pensiun. Oke, cukup baik. Terima kasih untuk Sakila. Terakhir ya, apa yang kalian suka dari pembelajaran hari ini dan yang tidak suka? Yuk, Fira, boleh? Yuk, Fira, kayaknya mau ngomong deh, Fira. Yang disuka dari pembelajaran hari ini apa? Yang tidak disuka apa? Untuk sukanya itu kita membuat scrapbook sama main game. Untuk gak sukanya sih gak ada. Oke, terima kasih ya. Ada lagi yang mau menambahkan dari jawaban Fira? Tidak ada? Cukup ya? Oke. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya sama Ibu hari Selasa depan. Selasa depan masih melanjutkan presentasi bagi beberapa kelompok yang belum presentasi di depan ya. Itu saja ada yang mau ditanyakan? Tidak? Jangan lupa. Tolong perhatikan dulu ya. Sebentar ya, Ibu yang telah punya ibu, sementara saya, pembelajaran di hari ini, Ibu bersyukur kamu tidak terlalu dengan adanya kita untuk dia datang untuk melihat. Karena memang sesuai dengan keuntutan yang diminta oleh sekolah, bahwa setiap guru kamu juga, pastinya bukan hanya Bu Nisa yang membelajar seperti ini ya, maksudnya dilatangi dengan banyak orang gitu ya kan. Sebenarnya juga banyak guru yang seperti ini dan Ibu sudah melakukan itu. Biasanya yang melaksanakan itu adalah pelas bolak untuk mengekupisi. Tidak menilai, tapi kita hanya melihat. Jujur dengan kamu ya, bahwa pembelajaran itu menari karena diawali dengan game, dengan quiz yang menyenangkan. Jadi aplikasinya tersini karena memang putusan adalah bulu era jaman sekarang. Kamu tetap semangat untuk menggapai masing depan. Semoga dua tahun ke depan, foto kamu tempel di depan. Amin Ya Allah Waalaikumsalam Terima kasih. Terima kasih.